Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan sistem televisi analog. Sebenarnya disini saat ini adalah sebuah rangkuman apa saja yang sudah kita bahas dari materi yang pertama yaitu tentang karakteristik cahaya gambar pada televisi, kemudian konsep dasar sistem televisi kemudian ada lagi tentang format standar televisi kemudian diagram pemancar dan diagram penerima pada sistem televisi dan juga perangkat-perangkat pemancar pada stasiun televisi juga oke disini yang kita akan bahas tentang ini, jadi kita fokuskan disini adalah tentang sistem televisi analog dulu oke next apa saja sih yang akan kita bahas disini yang pertama adalah tentang karakteristik gambar dan konsep dasar sinyal TV nah disini itu di dalam karakteristik gambar seperti yang kalian ketahui ada proses pembentukan gambar kemudian ada bentuk sinyal gambar seperti apa kemudian ada kemudian ada metode skating gambar dan lain sebagainya kemudian yang kedua adalah akan kita bahas tentang format standar televisi analog seperti yang kalian ketahui juga disini format standar televisi analog secara umum dibagi menjadi tiga yang pertama adalah PAL seperti yang dipakai di Indonesia ini kita menggunakan sistem format PAL kemudian ada yang MTSC ada yang SICAM nanti kita akan bahas lebih lanjut di poin yang kedua ini kemudian yang ketiga adalah tentang diagram serta perangkat pemancar dan penerima pada televisi jadi diagram dari sisi pemancar seperti apa diagram dari sisi penerima seperti apa kemudian perangkat-perangkat yang digunakan itu apa saja sih khususnya di stasiun televisi oke next kita akan bahas dulu yang pertama tentang karakteristik gambar dan konsep dasar sinyal televisi oke yang pertama adalah tentang proses pembentukan gambar nah disini seperti yang kalian ketahui sebelumnya saya sudah menjelaskan misalnya disini ada sebuah gambar ada satu frame disini atau disebut juga sebagai satu raster nah disini ada garis berwarna putih ada garis berwarna hijau kemudian ada garis berwarna merah nah disini garis yang berwarna putih itu adalah pengisian gambar yang dinamakan sebagai trace yang berwarna putih disebut sebagai proses trace putih sampai satu frame disebut sebagai proses trace kemudian yang warna hijau disini adalah proses retrace jadi proses retrace atau pengambalian ke posisi awal disini kalau trace tadi adalah pengisian gambar ke dalam pixel kalau retrace itu adalah pengembalian dari akhir pixel dalam satu garis kemudian ke garis berikutnya itu adalah retrace nah kemudian disini proses trace retrace itu dibagi lagi menjadi dua yang pertama adalah horizontal yang kedua adalah vertical nah untuk membedakannya seperti ini kalau horizontal trace yaitu pengisian gambar dia hanya dalam satu garis berarti satu garis secara horizontal berarti garis yang pertama ini kita sebut sebagai horizontal trace kemudian kalau horizontal retrace nah horizontal retrace itu dia dari satu garis yang sudah terisi tadi dari satu garis yang sudah terisi tadi kemudian dia akan balik ke garis berikutnya nah proses balikan ini disebut sebagai horizontal retrace nah kemudian ada lagi yang disebut sebagai vertical trace nah kalau vertical trace itu kalau tadi horizontal trace hanya satu garis hanya satu baris kalau misalnya vertical trace itu dia pengisian pixel dalam satu frame jadi kumpulan semua horizontal trace dalam satu frame disebut sebagai vertical trace kemudian kalau yang vertical retrace nah vertical retrace itu adalah pengembalian dalam pengisian gambar dari akhir sebuah pengisian gambar dalam satu frame ke gambar di frame berikutnya jadi kalau tadi horizontal retrace itu dia kembali dari garis akhir ke garis awal dari baris akhir ke baris awal kalau misalnya horizontal retrace dia itu pengembaliannya bukan dari baris akhir ke baris awal tapi dalam frame akhir jadi disini yang garis berwarna merah itu adalah sebagai horizontal retrace dari frame akhir pasti dia akan mengisi di frame berikutnya otomatis dia harus balik ke awal nah proses balikan ke awalnya itu disebut sebagai horizontal retrace oke oke selanjutnya kita ke slide yang berikutnya nah disini kita akan bahas tentang metode scanning gambar jadi metode scanning gambar ini dibagi menjadi dua metode yang pertama itu adalah interlace scanning nah interlace scanning ini merupakan sebuah metode dimana tujuannya itu adalah untuk menampilkan kemudian menyimpan dan memancarkan gambar yang ditampilkan secara bergantian antara ganjil atau garis ganjil dan garis genap secara cepat untuk setiap frame nah sebenarnya untuk interlace scanning ini digunakan untuk mengurangi kedipan atau flickering pada gambar jadi jika dalam suatu gambar itu ada suatu kedipan itu disebut sebagai flickering itu tujuan menggunakan interlace scanning ini sebenarnya untuk mengurangi kedipan pada televisi televisi analog nah ini kita disini contohkan proses pengisian gambar untuk interlace scanning nah seperti yang kalian lihat disini dia proses pengisian gambarnya itu dia mengisi untuk garis yang ganjil dahulu kemudian setelah ganjil ke isi dia akan melanjutkan ke garis yang genap nah itu jadi tidak satu frame secara bersamaan tetapi dia pengisian itu pengisian untuk garis horizontal yang ganjil baru garis horizontal yang genap nah disini sebenarnya proses interlace scanning itu yang seperti kalian ketahui kalau misalnya ada resolusi 1080i sama 1080p kalau 1080i itu seperti yang kita bahas tadi adalah interlace scanning tapi kalau 1080p itu adalah progressive scanning jadi di interlace scanning ini misalnya dalam sebuah TV atau sebuah gambar dia mempunyai 625 garis ya di dalam 625 garis itu dia karena dia pengisiannya ganjil dan genap dibagi menjadi dua jadi untuk yang ganjilnya itu dia apa namanya untuk pengisian secara vertikal dalam satu kali pengisian secara vertikal trace dia itu sebesar 292,5 baris jadi dalam pengisiannya pengisian ganjil dia dalam satu frame itu kalau misalnya satu frame itu jumlahnya 625 satu kali vertikal retrace eh satu kali vertikal trace dia terisi garis sebanyak 292,5 nah kemudian ada sekitar 20 linesnya itu dalam satu gambar tersebut digunakan untuk vertikal retrace atau pengembalian ke posisi awal untuk pengisian yang genapnya nah garis yang dibutuhkan untuk pengembalian dari akhir sebuah frame ke awal untuk pengisian genap tadi adalah sebanyak 20 lines jadi 20 lines untuk proses vertikal retrace kemudian 292,5 lines itu digunakan untuk pengisian secara horizontal jadi jumlah lines yang diisi 292 sama seperti yang genapnya juga seperti itu jadi dia 20 lines digunakan untuk vertikal retrace kemudian 292,5 baris digunakan untuk vertikal trace oke selanjutnya itu adalah tentang progressive scanning nah dilihat dari pengertiannya progressive scanning itu adalah sebuah metode dimana yang bertujuan untuk menampilkan menyimpan dan memancarkan gambar di setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan nah disini bedanya dengan yang interlake scanning kalau yang interlake scanning tadi itu dia mengisinya secara ganjil genap nah disini untuk yang progressive dia pengisiannya itu langsung satu frame jadi kalau kita lihat secara detail secara pelan-pelan itu dia pasti pengisian itu berurutan tapi dia pengisian itu sangat cepat seakan-akan pengisian itu terjadi dalam satu frame secara utuh nah disini kita bisa lihat perbedaannya kalau kita menggunakan progressive scanning dia gambarnya lebih halus kalau kita menggunakan interlake scanning nah ini dia gambarnya banyak garis-garisnya karena pengisian garisnya itu dibagi menjadi 2 yaitu ganjil dan genap dimana misalnya 5 frekuensi gambar dalam interlake scanning itu 50 hertz berarti dibagi 2 25 hertz untuk yang ganjil 25 hertz untuk yang genap nah disitu oke untuk oke untuk yang progressive scanning ini pastinya dia karena dia menampilkan secara utuh sebuah gambar ini tidak dibagi menjadi 2 genjil dan genap dia pastinya membutuhkan bandwidth yang besar jadi itu salah satu kekurangannya oke selanjutnya kita masuk tadi kita akan bahas dulu terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari interlake scanning untuk interlake scanning ini sebenarnya dia kelebihannya yang pertama adalah dia bandwidth yang digunakan tidak terlalu besar kemudian yang kedua itu dia membutuhkan frame rate yang lebih stabil jadi frame rate nya itu lebih stabil kemudian ya pasti biayanya lebih murah kemudian kalau untuk yang progressive scanning kelebihan itu dia kualitasnya pasti lebih bagus walau saat kalian pause sekalipun jadi misalnya kalian menggunakan resolusi internet atau 1080i misalnya kalian menggunakan youtube kalian pause di video youtube pasti gambarnya itu kan akan lebih jelas dibandingkan kita pause di vcd jaman dulu yang proses resolusinya adalah menggunakan interway scanning pasti di pause juga gambarnya tidak bagus kalau untuk vcd jaman dulu itu tapi kalau untuk youtube ya pasti pada saat kita pause gambarnya masih bagus untuk dilihat itu kelebihan yang pertama untuk yang progressive scanning kelebihan yang kedua itu dia render image nya itu proses rendering gambar atau rendering video itu lebih mudah dibandingkan untuk yang interway scanning nah kemudian ya pasti lebih modern dibandingkan dengan yang dibandingkan dengan yang interway scanning nah itu untuk metode scanning ya untuk kekurangannya untuk interway scanning itu ya pasti teknologi semakin lama akan semakin ditinggalkan kemudian ya kualitasnya kurang bagus nah dan juga susah untuk di edit karena gambarnya dibagi dua ganjil dan genap nah kalau misalnya progressive scanning kekurangannya ya yang pertama adalah dia pasti memerlukan benefit yang besar sehingga harganya juga lebih mahal daripada yang di scanning kemudian kemudian ya harga yang lebih mahal tadi itu dia pastinya akan berdampak ke perangkat-perangkat yang digunakan untuk memproduksi dan menampilkan gambar dengan metode progressive scanning ini oke kita lanjut selanjutnya kita akan bahas tentang sinyal color composite video signal jadi bentuk signal seperti apa sih yang ada di televisi analog baik yang berwarna maupun yang digital nah di dalam sinyal televisi analog ini pastinya informasi sinyal yang ada di dalam sebuah gambar itu yang pertama sinyal gambar itu sendiri yang berisi informasi yaitu informasinya pastinya adalah warna dan cahaya seperti yang kemarin kita bahas semakin cerah sebuah gambar maka amplitude nya atau voltasenya akan semakin besar kemudian yang kedua adalah sinyal blanking nah sinyal blanking ini adalah di sinyal yang digunakan untuk pengosongan gambar pengosongan pixel yang sudah terisi penuh jadi di sinyal blanking ini pada saat satu frame sudah terisi penuh oleh informasi pasti untuk mengganti frame berikutnya harus dikosongkan nah untuk pengosongan frame tersebut agar kembali kosong digunakan sinyal blanking kemudian yang ketiga adalah signal syncs atau signal sinkronisasi nah di signal sinkronisasi ini ya disini itu adalah nah dalam memproduksi sebuah gambar pada suatu tv tabung ya pastinya dia harus sama dengan apa yang dikirimkan jadi dimenampilkan dia harus sama dengan apa yang ditransmisikan oleh si pemancar maka diperlukan suatu penyesuaian yang tepat jadi pengisian ke tv itu harus sesuai piksel-pikselnya jangan sampai dia salah piksel maksudnya atau salah baris maka dia tidak akan sempurna pengisiannya jadi penelusuran itu dilakukan di bagian pemancar harus dapat diterima oleh pesawat penerima serta tersesun kembali sebagaimana mestinya nah itu proses ini disebut sebagai sinkronisasi dimana signal itu disebut sebagai signal sinkronisasi nah disini dia menjamin juga bahwa berkas pengisian ditabung gambar berada dalam irama langkah yang sesuai dengan irama langkah yang ada pada tabung kamera di studio jadi ya istilahnya untuk sinkronisasi gambar ada pengisian di tv nya itu dia sesuai apa yang dikirimkan oleh bagian pemancar nah disini ada gambar disini gambar signal dengan informasi warna juga disini jadi disini satuan yang kita gunakan adalah IRE nah IRE itu adalah singkatan dari Institut Radio Engineers nah dimana disini ada 100 IRE ada minus 40 IRE ada 0 IRE ada 7,5 IRE nah disini untuk IRE ini 100 IRE ini bisa dikatakan sebagai 714 milivolt jadi kalau kita konversikan 100 IRE itu ke voltase itu adalah 714 milivolt atau 0,7 volt jadi untuk 7,5 IRE ya tinggal dikonversikan kalau kita ingin ubah ke voltase nah disini sync levelnya itu atau signal sinkronisasi itu dia ada di minus 40 IRE blanking levelnya itu ada di 0 IRE black levelnya itu ada di 7,5 IRE nah kemudian ada juga disini untuk membangkitkan sinyal warna itu color burst nah ini jika kita lihat di oskeloskop pasti dia gambarnya akan seperti ini sama seperti yang ada di materi ini jadi nah disini masing-masing warna itu dia mempunyai tegangan peak to peak dengan amplitude yang berbeda-beda jadi kita bisa tahu mana warna kuning mana warna hijau tuara asin kemudian mana warna hijau dan lain sebagainya kemudian level putihnya itu di sebelah mana jadi hasilnya bisa kita lihat di oskeloskop menggunakan pattern generator oke selanjutnya disini kita akan bahas tentang produksi dan penampil gambar pada televisi jadi proses produksi gambarnya itu seperti apa kemudian untuk menampilkan gambarnya itu prosesnya apa saja nah disini untuk produksi dan penampil gambar itu seperti yang kalian lihat di video yang berbahasa inggris kemarin jadi di video itu ada tabung kamera dia untuk memproduksi gambar kemudian ada tabung tv yang digunakan untuk menampilkan gambar nah seperti yang pertama kita bahas tentang tabung kamera dulu nah di tabung kamera itu dia kan dia kan bahasnya ini kita bahas tentang tabung kamera dengan masih yang masih menggunakan tabung atau masih menggunakan videocon videocon atau masih menggunakan katoda dan anoda nah disini prosesnya seperti yang ada di video kemarin dia katoda untuk memproduksi sinyal elektron kemudian disini ada anodanya juga ya pasti untuk menangkap untuk memasuk ke sinyal katoda itu nah disini dalam memproduksi sebuah gambar jadi disini ada objek juga jadi objeknya itu ya pastinya ada berbentuk cahaya cahaya gelap dan terang kemudian ada lensanya juga nah lensanya itu untuk digunakan untuk membalikan cahaya agar bisa ditampilkan atau agar bisa diselap dalam sebuah kamera tersebut nah disini seperti yang kemarin di video tersebut disini ada resistansinya juga jadi dia pastinya akan menyerap informasi tegangan informasi yang ada dalam objek tersebut ya seperti kalau misalnya dia cerah dia votasnya semakin tinggi kalau dia gelap dia pasti votasnya akan semakin rendah nah disini ada apa namanya arus elektron jadi yang dihasilkan dari kathode itu untuk mengisi bagian fosfor atau bagian konduktivitas dari kamera tersebut jadi dia si kathode itu mengirimkan informasi elektron kemudian kemudian diserap dan disimpan oleh layar fosfornya itu jadi nantinya akan mengeluarkan sinyal sesuai gelap dan terangnya nah disini juga ada semacam magnet yang digunakan untuk menggerakan sinyal elektronnya itu nah disitu kemudian ada lagi terkait penampil gambarnya yaitu menggunakan tabung televisi nah disini di tabung televisinya itu ya pastinya dia dikonekkan dengan antena dulu kemudian masuk ke tuner TV baru ditampilkan ke televisi nah ditampilkan televisi ini ya komponennya itu diantaranya heater kemudian kathode itu sendiri ya pastinya membutuhkan kathode kemudian ada control grid kemudian ada accelerating anoda ada focusing anoda kemudian ada electron gun ada base-nya ada deflection coils-nya untuk menggerakkan ke atas bawahnya ada final anoda ada layar ada fosfor lapisan fosfor-nya nah disini pastinya informasi dari antena masuk ke bagian sini nah itu akan menembakan elektron sesuai dengan sinyal yang ditransmisikan oleh stasiun pengirim jadi ditembakkan kemudian dipercepatkan dengan dipercepat oleh anoda nah kemudian difokuskan agar dia pengisiannya sesuai pikselnya dengan anoda juga nah disini dia akan mengisi dari atas ke bawah sesuai proses trace dan retrace tadi nah itu oke selanjutnya itu kita akan bahas tentang format standar televisi analog ya itu pastinya yang kita bahas tentang NTSC PAL dan SICCAM nah ini kita pertama bahas format PAL NTSC dan SICCAM nah disini PAL itu sendiri adalah singkatan dari fase alternating alternating line nah untuk fase alternating line ini sebenarnya awalnya diperkenalkan pada tahun 1967 di Jerman nah disini itu awalnya itu jenisnya itu adalah PAL I PAL strip I yang ada di Inggris kemudian PAL B dan G itu banyak digunakan di negara-negara perdenua Eropa kemudian PAL M digunakan di negara Brazil nah kemudian PAL I PAL B G dan PAL M itu sebenarnya perbedaannya itu adalah di subcarrier frekuensi audio-nya jadi yang berbeda hanya di audio subcarrier-nya aja kemudian untuk frame rate-nya itu adalah 25 frame per second dimana jika menggunakan metode internal rate scanning dia dibagi dua ada pengisian ganjil dan pengisian genap nah itu untuk totalnya itu dia 50 frame per second jadi ya 25 frame per second itu untuk ganjil 25 frame per second itu udah genap jadi totalnya itu adalah tetap 50 frame per second nah kemudian selanjutnya jumlah lensnya itu nah itu kita bahas dulu definisinya nah standar sistem per televisyen di Eropa dan beberapa belahan dunia lainnya termasuk Indonesia video dengan frame akan memiliki 25 frame per detik sebuah frame gambar memiliki 625 garis nah disini tadi yang saya sebutkan sebelumnya 25 frame per second itu untuk wilayah ganjil untuk 25 frame per second itu untuk wilayah genap nah itu sebenarnya dibagi 2 25 frame ganjil 25 frame genap nah itu kemudian ya tetap dia memiliki jumlah garisnya itu adalah 625 garis nah disini dalam 625 garisnya itu hanya 576 garis atau baris ya digunakan untuk gambar nah sisanya itu ya digunakan untuk vertical retrace nya itu yang tadi saya sebutkan di atas oke jadi untuk yang pal ini ya contoh yang digunakan itu ya di Indonesia di Indonesia menggunakan pal B sama pal G yaitu B atau G pal B atau G kemudian selanjutnya itu adalah NTSK singkatan dari NTSK itu adalah National Television Standard Committee disini NTSK itu adalah sebuah frame format NTSK memiliki 525 garis 525 garis tadi kalau misalnya di pal itu dia 625 tapi kalau di NTSK itu dia lebih sedikit yaitu 525 garis dan setiap detik format video NTSK memiliki terdiri dari 29 frame jadi disini frame itu dalam satu detiknya itu ada 29 frame kemudian di NTSK ini dia kalau kita lihat dari sejarahnya itu dia diperkenalkan tahun 1953 di Amerika Serikat nah ini NTSK itu digunakan di Amerika Serikat contohnya ya contohnya Amerika Serikat kemudian Kanada kemudian Jepang mereka menggunakan format standar NTSK nah disini tadi 29 sebenarnya 29 koma sih kalau kita lihat disitu jadi kita bulatkan misalnya 30 frame per second ya balik lagi dibagi ya tadi ada 2 30 frame per second itu untuk ganjil 30 frame per second lagi untuk genap jadi total 1 frame nya itu adalah 60 frame per second ya tapi kalau kita lihat internalize scanning itu dibagi 2 jadi masing-masing ganjil genap itu memiliki 29 sampai 30 frame per second frame rate kemudian untuk sinyal informasi gambarnya itu dari 525 garis ini hanya mau digunakan 480 garis yang efektif untuk informasi gambarnya itu hanya 480 sisanya tadi untuk vertical retrace nah biasanya juga aspek rasio nya itu dia 4 banding 3 nah disitu kemudian selanjutnya itu kita bahas tentang sikep nah ini kalau kalian lihat singkatan sikep ini dia bahasanya ya bukan bahasa inggris tapi dia bahasa frances karena awalnya itu diperkenalkan pada tahun 1967 itu di Perancis ya apa namanya ya singkatannya second trail color fake memory jadi ya itu nah ini digunakan di negara-negara seperti Perancis kemudian di Rusia kemudian sebagian di Eropa Timur nah disini ya negara lainnya juga nah disini sekat merupakan sistem dengan 625 garis dan dengan frekuensi 50 hertz nah disini di sikep ini ya sama seperti tadi ya jadi dia memiliki jumlah garis yaitu 625 garis kemudian dia memiliki interlay scan untuk ganjilnya itu 25 frame per second nah kemudian untuk genapnya itu 25 frame per second jadi tetap dalam 1 frame mode itu dia membutuhkan frame rate di 50 frame per second kemudian kemudian ini sikep ini dia menggunakan modulasi fm untuk subkarir gambarnya juga gitu jadi gak cuma yang kalau-pala kan ada amplitude modulation vestigial sideband atau AMVSB nah itu kalau disini dia menggunakan fm modulation untuk subkarirnya subkarirnya oke selanjutnya nah ini masih di format style pal ntsk dan ckm disini kita lihat perbandingannya berdasarkan nanti kita lihat dulu gambarnya apakah keluar oke kita lanjut nah ini udah keluar gambarnya jadi disini yang akan kita bahas adalah perbandingan format pal ntsk dan ckm dilihat dari beberapa komponen berikut ini pertama dari jumlah garis dalam satu frame itu kalau ntsk yang saya sebutkan tadi 525 garis pal 625 garis ckm 625 garis jadi pal sama ckm itu mempunyai jumlah garis yang sama yang berbeda hanya ntsk aja kemudian kalau misalnya yang ntsk untuk frame rate frame per second itu ya masing-masing ganjil kinapnya itu 30 frame per second pal itu 25 frame per second ckm itu 25 frame per second kemudian untuk jumlah garis yang aktifnya yang digunakan untuk informasi atau gambarnya adalah kalau ntsk 480 sampai 496 kalau 500 kalau pal itu adalah 576 garis sampai selanjutnya ya di bawah sampai di bawah 625 tergantung negaranya sama seperti ckm juga dia jumlah garisnya itu 576 garis kemudian kemudian rate horizontal samplingnya itu adalah 858 untuk ntsk 864 untuk pal 864 untuk ckm jadi disini sebenarnya pas sama ckm itu dia perbedaannya sangat sedikit hampir sama gitu nah kemudian untuk selanjutnya itu adalah pikselnya nah kalau misalnya untuk ntsk dia pikselnya itu jumlah piksel horisontalnya itu yang 640 secara horisontal ya kan kemudian untuk yang secara atas kebawah atau vertical itu 480 piksel jadi kalau misalnya kalian ada resolusi 640 x 480 piksel itu dia adalah resolusi untuk ntsk nah kalau untuk pal itu dia resolusinya untuk yang kiri ke kanannya itu dia adalah 768 terus secara horizontal dia pikselnya 768 secara vertikal atas kebawah dia pikselnya 576 nah ini sama seperti yang sekirin juga sama seperti pal bentuk pikselnya jumlah pikselnya nah kemudian untuk color atau color codingnya dan sampling untuk yang ntsk itu dia menggunakan yiq nah untuk yiq itu sebenarnya singkatan apa kependekan dari luma kemudian infase ya kan kemudian kuadratur nah disini komponen komponen y nya itu atau disebut luma merupakan satu-satunya komponen yang digunakan oleh televisi hitam putih nah itu terkait luminansinya aja kalau untuk yang atau cahayanya aja nah kalau untuk i dan q atau infase dan kuadratur nah disini dia mewakili informasi krominansinya atau sing-nya yang digunakan dalam video sistem untuk menyampaikan informasi dari warna dari gambarnya berarti i dan q itu digunakan untuk gambar nah kemudian ini untuk perbandingannya yaitu adalah y4 i itu 2 q itu 2 berarti dia luminansinya itu atau cahainya itu dia lebih besar daripada warnanya kemudian selanjutnya itu adalah selanjutnya adalah pal yang digunakan di Indonesia itu menggunakan color coding itu adalah yu v nah disini tetap y itu adalah sebagai luminans atau bisa dikenal juga sebagai brightness ya brightness kemudian untuk u dan v y nya itu dia adalah komponen atau konten warnanya itu sendiri nah itu disini perbandingannya sama 4 banding 2 banding 2 kemudian kemudian selanjutnya adalah ccam ccam itu color coding itu yaitu adalah yd rdb nah disini sama y nya itu adalah untuk luminansi atau brightness nya dr dan db nya itu untuk chrominansi nya atau untuk informasi warna itu sendiri perbandingannya tetap sama 4 banding 2 banding 2 nah ini sebenarnya untuk perbandingannya untuk luminansi dan warna itu ketiga ketiga format ini sama yang membedakan ya cuman penamanya disini oke selanjutnya oh ini baru muncul nih judulnya itu tabel perbandingan ntsk pal ntsk pal dan ccam kemudian kita akan bahas lagi tentang ya masih format pal ntsk dan ccam tapi kita akan mencowokan sebuah gambar spektrum sinyal tv dengan bandwidth 7 mhz kemudian sistem yang digunakan adalah sistem pal b ya disitu nah disini kita bisa lihat ada spektrum sinyal ya itu menggunakan amvsb untuk sinyal gambar carrier gambar amplitude modulation physical state band kalau untuk sinyal carrier itu dia untuk suara dia menggunakan frequency modulation atau fm nah disini kita bisa lihat disini ada sebuah sinyal nah ini sebuah sinyalnya ini yang saya fokuskan itu dia adalah sinyal yang Y Y UV tadi nah ini ada sinyal Y nya itu yang besar ini adalah sinyal luminansi atau sinyal brightness nya untuk cahayanya nah yang kecilnya ini adalah sinyal chroma nya atau sinyal warnanya yang Y UV 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 nya itu yaitu adalah sinyal sub carrier untuk sinyal warnanya jadi sinyal warnanya itu dia 4,43 MHz kemudian untuk sinyal gambar range untuk sinyal gambarnya itu kita bisa lihat disini 5,5 ditambah 1,25 berarti dia adalah sinyalnya itu bandwidth nya itu adalah 6,75 nah sisanya kemana sisanya digunakan 6,25 itu digunakan untuk sinyal pembawa untuk suara itu itu menggunakan FM jadi total lebar bandwidth yang digunakan untuk spekrum sinyal PAL ini adalah 7 MHz nah seperti ini bentuknya itu dibagi lagi disini 0 sampai minus 25 MHz itu dia untuk lower sideband kemudian 0 sampai plus 5,5 MHz itu untuk upper sideband jadi seperti itu kemudian kita lanjut ke perbandingan sinyal EF sesuai formatnya nah disini nah kita bisa lihat ini sinyal EF atau intermediate frequency nah kalau intermediate frequency itu masing-masing komponen beda untuk video beda untuk video beda nah kalau yang kita gunakan di Indonesia itu adalah PAL B dan G itu EF atau intermediate frequency untuk sinyal audio itu 33,4 untuk videonya itu 38,9 MHz jadi frekuensi EF yang diatur itu harus sesuai dengan format yang kita gunakan untuk yang lainnya ya sama disini contohnya PAL E itu untuk Inggris 33,5 untuk audio 39,5 untuk video kemudian untuk China dan Australia ya PAL B dan PAL D dia mempunyai frekuensi EF yang berbeda-beda oke selanjutnya itu format PAL NTSK yang masih juga masih format PAL NTSK nah ini penggunaan frekuensi VHF dan UHF nah itu pasti untuk TV analog itu dia menggunakan very high frequency sama ultra high frequency ini ada tabelnya yang pertama itu ada low band atau dengan band yang di bawah low VHF dia 2-6 kanal kuotanya apa ya kuotanya itu 2-6 kanal frekuensinya itu 54-72 MHz dan 76-86 88 MHz jadi untuk frekuensi RF-nya itu yang kalau kita atur di TV kalau kita mau menerima informasi di frekuensi VHF kita atur frekuensinya segini nah untuk high band jumlah channelnya itu 7-13 channel itu frekuensi range frekuensinya ini 174-216 MHz nah ini yang kita gunakan di Indonesia ultra high frekuensi nah itu jumlah channel di frekuensi live itu ya banyak bisa 14-69 saluran makanya TV kita sebenarnya slotnya ya sangat banyak gitu ini frekuensi itu antara 470-806 MHz jadi kalau kalian scanning secara manual nah ini misalnya Net TV dia menggunakan 520 MHz nah berarti kan dia frekuensi itu dia dimiliki oleh Net TV nah ini untuk UAF yang lainnya jumlah kanalnya itu 70-83 dan untuk frekuensinya 806-890 MHz nah ini untuk mobile layanan radio mobile gitu oke selanjutnya nah ini kalau kita lihat dari bandwidth antar saluran jadi pasti antara channel 1 dan channel lainnya itu dia apa namanya berdempetan atau berdampingan misalnya tadi ini dia itu range misalnya tadi Net TV Net TV itu dia mempunyai range 54 MHz sampai 61 MHz berarti kalau kita tune ke 54-61 dia akan menampilkan channel Net TV nah ini sesuai lebar bandwidthnya nah misalnya disini 54-61 berarti dia 7 MHz bandwidthnya berarti range 54-61 masih netun ke Net TV dan dia lebar range itu 7 MHz nah untuk yang selanjutnya ya berdempetan juga jadi makanya kalau kita ganti dari channel ke channel lain juga dia sama gitu cuma range frekuensi atau bandwidthnya ya tetap sama cuma range frekuensinya yang berbeda disini kemudian kita akan lanjut mempelajari tentang diagram serta perangkat pemancar dan penerima pada sistem televisi ini posisinya televisi analog yang pertama untuk penggunaan media transmisi televisi jadi stasiun-stasiun televisi itu untuk mendeliver konten ke pelanggannya itu ya pastinya dia memerlukan berbagai macam media transmisi yaitu bukan ke pelanggan aja dari studio satu ke studio yang lain ya mungkin menggunakan transmisi yang lain yang berbeda-beda nah ini yang pertama media transmisinya itu adalah transmisi satelit nah disini transmisi satelitnya itu seperti yang kalian tahu bentar saya hilangkan dulu yang transmisi yang transmisi satelitnya itu kalau misalnya untuk mendeliver konten dari studio pusat yang ada di Jakarta sampai di studio relay yang ada di Papua misalnya nah itu dia harus di Papua itu harus memiliki stasiun relaynya jadi untuk komunikasi dari stasiun pusat ke stasiun relay itu menggunakan transmisi satelit nah selain itu juga transmisi satelit ini digunakan untuk mobil SNG atau bisa disebut sebagai satelit news gathering jadi seperti yang teman-teman sudah kemarin pelajari itu digunakan untuk live live berita disitu menggunakan satelit news gathering tapi disitu satelit news gatheringnya itu atau SNG itu dia tidak langsung terhubung ke pelanggan pastinya dia terhubung ke stasiun pusat karena harus di edit dulu harus dicek dulu oleh bagian MCR jadi di transmisi satelit itu bisa untuk komunikasi mobil SNG kemudian bisa untuk komunikasi ke stasiun relay yang ada di daerah-daerah kemudian yang kedua adalah transmisi gelombang mikro nah untuk transmisi gelombang mikro itu atau transmisi mikro biasanya digunakan untuk komunikasi ke stasiun pusat tapi komunikasi stasiun pusat itu jaraknya tidak terlalu jauh misalnya stasiun transdivi dia ingin melakukan live acara musik nah itu jarak dari stasiun pusat ke lapangan itu misalnya 5 kilo atau 10 kilometer ya pasti dia menggunakan transmisi gelombang mikro jadi komunikasinya itu dia point to point ke antena yang ada di stasiun pusat televisi jadinya daripada menarik kabel fiber optik baru ataupun menggunakan terestelial atau melakukan satelit nah itu lebih tidak efisien lebih efisien tinggal membawa antenanya aja antena parabola untuk komunikasi gelombang mikro itu kemudian yang ketiga adalah transmisi terestelial terestelial nah transmisi terestelial itu ya transmisi menggunakan UHF dan VIF tadi jadi untuk kepelanggan langsung kalau untuk terestelial ini jadi untuk kepelanggan menggunakan antena biasa antena VIF yang menggunakan transmisi terestelial untuk frekuensinya ya tadi ada frekuensi masing-masing stasiun tv mempunyai frekuensi yang berbeda-beda kemudian yang terakhir adalah transmisi fiberoptik nah ini sebenarnya jadi untuk sekarang ini sebenarnya fiberoptik ini bisa digunakan untuk backup pengiriman di stasiun tv jadi kalau misalnya pada saat ada acara live di lapangan eh sorry di lapangan ada acara live di studio 1 ke studio 2 dengan jarik yang terlalu jauh yang permanen studionya nah pasti mereka menggunakan fiberoptik untuk backupnya jadi pada saat ada menggunakan antena parabola bermasalah jadi mereka bisa menggunakan antena fiberoptik mereka bisa menggunakan kabola fiberoptik jadi lebih aman disitu dalam pendeliverian konten nah disini ada gambar disini ada stasiun pusat disini ada stasiun relay yang ada di daerah disini ada rumah yang ada di daerah jadi stasiun pusat mengirimkan konten melalui satelit yang disewa oleh stasiun tv nya itu nah ini frekuensi uplink sama downlink itu berbeda uplink itu frekuensi lebih besar daripada yang downlink kemudian di stasiun relay kontennya itu diterima diproses dan dikirimkan lagi ke pelanggan-pelanggan atau penerima atau ya di rumah jadi menggunakan terrestrial disini menggunakan satelit disini menggunakan terrestrial oke selanjutnya itu nah disini ada diagram pemancar diagram dari sisi pemancar stasiun televisi oke disini untuk sisi pemancarnya itu ya pastinya dia ada dua input yang berbeda terpisah video dan audio ada audio input ada video input nah disini untuk audio input itu pasti dia melewati audio processor perangkat yang dinamakan audio processor nah di audio processor ini di itu biasanya itu dia ada pre-impasis atau juga penguat audio dengan level yang rendah nah disini juga audio tersebut ada proses filtering dengan mengacu ke frekuensi 15 kHz nah kemudian disini juga di audio prosesor juga lebar bidang frekuensi audio itu diperbaiki pada 100 Hz sampai dengan 15 kHz nah itu standar yang bisa digunakan untuk audionya itu kemudian selanjutnya dari audio prosesor ke modulator audio nah disini yang namanya modulator ya dia berisi sinyal carrier yaitu di berisi ada sinyal EF-nya atau intermediate frekuensinya nah disini pada tahap di modulator audio ini sinyal audio dari audio prosesor dia prosesor dia memodulasi sinyal EF EF untuk audio yang seperti kita bahas tadi di format standar TV untuk EF untuk audio di standar TV file itu adalah 33,4 MHz nah dengan sistem memodulasinya menggunakan frekuensi modulation atau FM dengan deviasi frekuensi maksimalnya itu kira-kira adalah 50 KHz oke kemudian tadi untuk audio sekarang untuk videonya dulu nah disini video input ya pastinya video input itu dari kamera nah disini sama seperti yang audio video input itu ada video prosesor nah disini di video prosesor ini sinyal masukkan video dengan lebar frekuensi 0 sampai 5 MHz dibalik polaritasnya nah ini dibalik oleh rangkaian transisi negatif nah cara kerjanya itu hampir sama dengan pembalik fasa pada audio yang tadi hanya frekuensi kerjanya yang jauh lebih tinggi jadi berbeda frekuensinya dengan audio tapi sistemnya sama selain pembalik fasa bagian ini juga terdiri dari penguat video rangkaian clamping untuk linearisasi sinyal videonya dan oscilator 38,9 MHz beserta buffernya itu untuk video prosesor kemudian selanjutnya itu adalah modulator video nah pastinya di proses ini pasti sinyal tersebut sinyal EF tadi yang 38,9 MHz yang untuk gambar atau video dimodulasikan menggunakan perangkat ini nah itu frekuensi F videonya 38,9 nah kemudian dia itu menggunakan modulasi AM VSB Ampute Modulation Vistigal Sideband di modulator video ini nah kemudian selanjutnya dari modulator audio dan video dicampur menggunakan mixer 1 nah dia mencampur frekuensi F suara yang tadi 33,4 MHz dicampur dengan yang video 38,9 MHz nah itu kemudian selanjutnya dari mixer masuk ke VSB filter nah di VSB filternya itu dia mengoloskan frekuensi EF suara 33,4 dan sisi bawah dari EF video dan sedikit sisi atasnya atau vestigal side jadi ya tadi untuk kita lihat spectrum itu ada upper sideband ada lower sideband kemudian ada audio jadi di filter menggunakan physical sideband kemudian di VSB filternya itu dia juga ada proses memfilter sinyal gambar dan sinyal suara sehingga praktis lebar bidang efektifnya itu adalah VSB filter ini untuk lebar bidang efektifnya itu adalah 5,75 MHz membentang jadi sinyalnya rise-nya itu dari 390 sampai 39,65 MHz itu lebaran itu sekitar 5,75 MHz oke selanjutnya disini dari VSB filter masuk ke mixer 2 atau multiplier kemudian local oscillator nah disini kita akan bahas local oscillator dulu nah local oscillatornya itu di local oscillator ini digunakan untuk membangkitkan frekuensi sinyal pembawa utama yang akan digunakan untuk membawa sinyal IF gambar maupun sinyal IF suara keluaran dari VSB filter nah itu ya pasti untuk membangkitkan sinyal pembawa tadi yang dikirimkan yang dikirimkan dari VSB filter nah kemudian untuk menjamin kestabilan frekuensi biasanya pada tahap ini dipakai oscillator kristal sebagai pebangkit frekuensinya atau sebagai oscillator terkendali PLL keluaran dari si local oscillator ini selanjutnya dicampur dengan sinyal IF gambar dan suara keluaran dari VSB filter pada mixer 2 berarti disini dicampur dengan sinyal IF gambar dan suara tadi nah disini kemudian di mixernya 2 itu digunakan untuk pelipat ganda frekuensi jadi jadi di mixer 2 itu teknik multiplier itu digunakan karena sangat sulit membangun oscillator lokal yang bekerja pada frekuensi VHF high atau tinggi dan OHF berbasis kristal maupun direct PLL keluaran dari blok ini merupakan sinyal dengan frekuensi yang masih lengkap sisi atasnya atau upper sidebandnya maupun sisi bawahnya yaitu lower sidebandnya beserta frekuensi pembawa dari lokal oscillator kemudian selanjutnya dari mixer 2 masuk ke RF amplifier dari RF amplifier ini bekerja untuk menguatkan sinyal yang masih lemah dari mixer 2 yang juga bertindak sebagai multiplier nah disini tujuan dari penguatan RF ini adalah untuk mendapatkan level sinyal RF yang sesuai sehingga dapat atau layak dilakukan pemfilteran oleh channel filter jadi dia untuk masuk ke channel filter itu harus sesuai level sinyal RF nya kemudian di channel filter sinyal keluaran dari RF tadi masih memiliki komposisi yang sama dengan sinyal yang keluar dari mixer sebenarnya hanya level saja yang lebih besar karena ini dikuatkan oleh RF amplifier segala ini terdiri dari frekuensi jumlah frekuensi fundamental dan frekuensi selisih nah disini channel filter akan meloloskan hanya frekuensi selisih atau lower sideband nya aja jadi yang diloloskan itu hanya LSB nya aja dan meredam frekuensi fundamental itu frekuensi dari oscillator lokalnya tetap frekuensi jumlah itu frekuensi upper sideband nya kemudian setelah dari channel filter dia masuk ke RF power amplifier disini RF power amplifier itu berfungsi menguatkan daya pancar sinyal pemancar TV nah penguat daya RF ini digunakan menggunakan sistem common amplifier nah common amplifier itu bisa diartikan sebagai satu penguat daya digunakan untuk menguatkan dua sinyal sekaligus yaitu sinyal pembawa gambar atau AM dan sinyal pembawa suara atau AM jadi dia bisa dikuatkan sekaligus menggunakan common amplifier kedua sinyal tadi oke kita lanjut sekarang ke sisi penerima televisi nah ini gambar diagram sisi penerima televisinya yang pertama kita bisa lihat disini ada antena nah ini di antena televisinya itu dia digunakan untuk ya pastinya menangkap sinyal-sinyal RF dari pemancar stasiun televisi nah itu ada beberapa jenis antena yang digunakan yaitu kalau dia menggunakan antena dengan spek untuk frekuensi VHF dan VHF itu dia bentuknya beda-beda nah itu antena yang digunakan bisa yang pertama antena Yagi kemudian yang kedua itu antena perioda logaritmis kemudian yang ketiga itu bisa juga menggunakan antena loop jadi gak hanya antena Yagi-Yagi yang bisa digunakan nah kemudian kemudian yang kedua adalah rangkaian tuner atau rangkaian penala disini ada rangkaian tuner nah rangkaian ini terdiri dari penguat frekuensi tinggi atau penguat HF pencampur atau mixer dan oscilator lokal jadi ada mixer ada OSG oscilator lokal kemudian ada RF untuk penguat HF nya itu rangkaian penala ini atau rangkaian tuner ini berfungsi untuk menerima sinyal TV yang masuk dan mengubahnya menjadi sinyal frekuensi IF yang tadi RF pasti dirubah menjadi IF karena yang bisa diterima dari proses TV itu menggunakan frekuensi IF kemudian selanjutnya adalah penguat IF nah disini rangkaian penguat IF ini itu berfungsi sebagai penguat sinyal hingga 1000 kali nah sinyal output yang dihasilkan penala atau tuner merupakan sinyal yang lemah dan sangat tergantung pada jarak pemancarnya posisi penerima dan bentangan alarmnya nah itu untuk penguatnya itu bisa 1000 kali kemudian ada rangkaian detektor rangkaian detektor video maupun rangkaian detektor yang audio nah disini rangkaian video detektor itu digunakan untuk pendeteksi sinyal video komposit yang keluar dari penguat IF gambar atau video sound itu juga berfungsi untuk meredam sinyal suara yang akan menyebabkan buruknya kualitas gambar dia meredam sinyal suara agar kualitas gambarnya itu lebih baik nah disini di rangkaian penguat video disini juga digunakan penguat sinyal luminan yang berasal dari detektor video jadi ada kayak semacam dia memperkuat sinyal Y atau sinyal luminansinya dari detektor video ini kemudian disini juga ada rangkaian RF AGC nah rangkaian RGC itu singkatan dari automatic gain control nah rangkaian AGC ini juga berfungsi menstabilkan sendiri input sinyal televisi yang berubah-ubah sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih konstan nah itu untuk perangkat automatic gain control ini oke selanjutnya tadi sampai video detektor nah disini dia ada delay line ini masih di video oh ini udah gabungan antara video dan audio nah disini tadi di video detektor nya itu dia dipisahkan sebenarnya untuk audionya ke sound EF jadi dia pastinya kan untuk audio di keluarkan melalui speaker untuk video melalui gambar nah disitu untuk audionya itu dia menggunakan sound intermediate frequency kemudian ada detektor frequency FM nya kemudian dikuatkan suaranya lalu masuk ke speaker kemudian untuk video detektor lagi selanjutnya untuk ditampilkan ke televisi nah disini masuk ke delay line jadi dia yang mengatur delay jadi kalau misalnya itu agar bisa tersinkronisasi dengan suaranya kemudian dari video driver video detektor ini masuk ke bagian sinyal warna bagian warna nah disini frekuensi nya itu 4.43 megahertz frekuensi EF untuk sinyal warna seperti standar tadi kan ini standar yang berbeda nah disini di bagian warna itu ada matrix red green blue nya dia masuk ke penguat warna nah kemudian digabungkan dengan delay line untuk simpronisasi nah maka dia akan setelah dikuatkan dia akan menampilkan ke televisi sesuai dengan sinyal informasinya jadi warnanya seperti apa yang dibutuhkan yang diterima dari antena agar bisa ditampilkan ke televisi kemudian selanjutnya di tv CRT tadi tv tabung itu dia juga ada input beberapa input lain yaitu yang pertama dia yang terhubung ke bagian yoke horizontal itu ya ada output horizontal ada driver horizontal ada oscillator horizontal nah ini untuk pixel nya pengisian pixel nya untuk yang vertikal untuk yang horizontal disini kemudian untuk flyback atau lightrace nya itu ya dia terhubung ke bagian CRTC juga ke cop flyback nya jadi ini untuk scanning pengisian secara horizontal ini untuk secara vertical disini ada bagian sinkronisasi separator untuk mensinkronkan antara OSG vertical oscillator vertical dengan horizontal dengan informasi videonya jadi supaya tidak salah tertantil di televisi kemudian ada AFG nah di AFG ini atau automatic fan control nya itu untuk mengatur sebenarnya frekuensi dari osilator horizontal dan osilator vertical oke itu saja yang bisa saya sampaikan jadi diharapkan kalian bisa belajar dari materi ini bisa berguna apalagi untuk menempuh UTS secara online ini terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati